Terima kasih Sekarang saya ingin lanjutkan kepada Pak Ustadz, Bapak melanjutkan tadi apa yang Bapak utarakan terkait dengan evaluasi keseluruhan pemerintah Kabupaten Purwakarta agar tidak ada lagi nih terjadi hal serupa seperti yang dialami oleh Pak Emad. Nah kalau tadi evaluasi keseluruhan dari pemerintah Kabupatennya, kalau sekarang menurut Bapak nih dari pihak dinas sosialnya, apa sih yang harusnya dilakukan oleh Dinsos dalam penanganan warga yang terlantar? Nah sebetulnya begini ya, seharusnya yang dilakukan oleh Dinsos itu juga harus ada pembinaan terhadap organisasi-organisasi yang dinaungi oleh Dinsos, seperti Karang Taruna. Karena hal ini berkaitan sekali dengan ketenaga kerjaan. Tidak sedikit oknum-oknum Karang Taruna ya, tidak tahu tugas dan fungsinya. Yang seharusnya bergerak di bidang sosial, ini marah menjadi biro ya, biro ketenaga kerjaan, dengan meminta sejumlah uang terhadap calon tenaga kerjaan. Nah ini kan, ini harus dibina oleh Dinsos. Agar fungsi dari Karang Taruna ini betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dinsos ini harus dilakukan, agar tidak ada hal seperti ini, masa anak muda tadi ya, anak muda harus kerja kasar seperti itu, padahal di sekolah jauh juga gitu kan. Ini berarti fungsi dari Karang Taruna mana? Mana yang di bawah? Saya dengar geduga waktu itu, waktu menghubungi Pak Emad bilang, katanya menghubungi kepala desa juga. Katanya, aduh nyerah, nyerah gitu kan. Bilang nyerah, padahal di situ kan Karang Taruna itu ada di desa. Ada di desa, apakah di desa itu belum terbentuk Karang Taruna? Nah ini kan, tanda tanya juga. Padahal yang saya tahu juga tingkat dari tingkat kebupaten juga ada Karang Taruna, ada strukturalnya ada. Strukturalnya ada ya? Betul. Artinya kebawahnya pasti ada. Nah artinya kebawahnya pasti ada. Nah, dalam hal ini berarti Dinsos ini harus juga membina organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Oke. Begitu. Terus juga responnya, untuk yang ada hal-hal yang terjadi seperti ini, tolonglah untuk birokrasinya. Tidak dipesulit ya? Iya betul. Jangan diperpanyakan. Sekarang ini kan segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Seperti dalam halnya kemarin anggaran. Sudah dianggarkan ini, ini kan dengan COVID bisa. Iya. Ini juga terdampak COVID. Kenapa Dinsos jadi lama? Ini saya juga jadi pertanyaan besar. Apa berhubungan dengan anggaran menurut Bapak? Anggaran, saya kira di Purwakarta ini, anggaran ini cukup ya. Hmm. Karena dari CSR-nya ada, ya. Dari pendapatan pajaknya. Saya kira di Purwakarta perusahaan-perusahaan tidak terlalu dalam COVID. Yang terdampak itu hanya masyarakat bawah. Perusahaan-perusahaan masih bertengger, masih berjalan, gitu kan. Apalagi Cilegong. Makanya saya pertama tanya, Cilegong itu kan basis industri ya di Purwakarta, salah satu njati luhur kan. Nah, kok malah orang situ, orang pribumi, malah nyebrang ke NTT lagi jauh. Ke NTT jauh. Padahal di situ, padahal di situ ada industri. Ya, saya sangat heran. Ini peran pemerintah, sebetulnya. Peran pemerintah. Karena masyarakat itu tuh, yang penting kelihatan ada ini bakal menghasilkan uang, pasti dikejar. Dikejar. Artinya, pemerintah dalam hal ini juga Binsos, jangan sampai ketika ada sesuatu yang sangat urgent, Birokrasi itu sangat lama, gitu kan. Lama, ya. Berbelit-belit. Berbelit-belit, ya. Apalagi ujar, ya, Pak. Ya, iyalah. Gak usah disposisi, udah Bupati, udah telepon, udah cukup disposisi, ya, mah. Gitu kan, udah cukup sepertinya. Dengan relawan, kami itu langsung ke pusat, ke Bupati. Jadi, Bupati kan langsung eksekusi langsung ke bawah, telepon di depan kami juga, tapi kenyataannya di bawah tidak bisa mengerjakan. Artinya, di bawah ini tidak bisa mengerjakan. Karena, saya lihat sendiri, Bupati itu telepon, telepon ke bawahannya dalam hal ini, dinas terkait. Nah, tapi, dinas terkait tidak bisa melaksana, artinya tidak bisa kerja. Nah, gitu. Situ ya, Pak, ya. Oke. Situ lah, kira-kira. Oke, mungkin, Pak Ahmad, Bapak, beberapa waktu lalu juga sempat ada informasi, Pak. Katanya, konon, pihak Dinsas ini akan membantu ke pulangan, Pak Wip, Pelni, atau transportasi laut. Kenapa nggak jadi? Bapak tahu nggak ini? Saya tuh nggak tahu. Sampai ke situ tidak tahu? Tidak tahu lah. Ya, makanya, waktu itu ya, yang udah tadi saya omongin, teman saya menghubungi adiknya yang di bawahan, di Gersik itu, menghubungi Pak Bayu, ya Pak Bayu menghubungi Pak Wustad, ya. Balik lagi ke Pak Wustad. Masalah ini saya nggak tahu lah, gimana Dinsas ini saya nggak tahu. Nggak tahu, ya. Sebetulnya ada janji, ya. Apa itu? Ini kerelawan itu sebetulnya nanti kalau pulang, buat yang ke rumahnya, Nanti dikasih, gitu. Tapi sampai saat ini, belum begin, nanti sudah. Mungkin birokrasinya itu yang panjang, mungkin menunggu birokrasinya itu yang panjang, jadi mendek ditempuh dulu, mungkin, gitu, kan. Ya, sebenarnya melalui Cipta TV ini saya nagih lah, janji-janji. Ini jangan janji-janji palsu. Janji-janji palsu. Kasihan, ini orang udah susah di sana, kesusahan. Terus diberi angin surga, gitu, nyatanya nggak ada apa-apa. Nah, ya minimal nggak dikasih juga buat yang di rumahnya. Atau disiapkan lapangan kerja untuk khusus, ya, khusus untuk delapan orang ini. Bagaimana caranya? Banyak kok pekerjaan di Purwakarta saya lihat. Orang mana? Malah orang-orang jauh saya lihat. Kuli-kuli bangunan itu kayak gali-gali di jalan itu, kan. Gali-gali buat kabel, segala macam. Itu bukan orang Purwakarta. Apakah orang Purwakartanya tidak mau, ternyata orang Purwakartanya juga kesana untuk gali itu. Sutet, kan? Sutet. Berarti sama. Sama, ya? Sama, ya. Tapi saya lihat di Purwakarta buat gali-gali, buat kabel saja, gitu kan. Bukan orang Purwakarta. Ini kan lucu, ini. Ini jangan dibiarkan seperti ini. Kalau dibiarkan orang datang terus dari luar Purwakarta, betah di Purwakarta, orang Purwakartanya tersingkirkan, padahal di sana tidak betah. Stres di sana. Bisa-bisa nanti pulangnya, maaf-maaf ini ya. Bisa-bisa nanti gangguan jiwa juga di sana, gitu kan. Tapi, Pak. Tapi untungnya baik tadi ya. Di orang NTT itu baik-baik. Untung di lokasi itu. Coba kalau misalkan terjurumus ke daerah komplit, mereka nggak tahu dengan ketidaktahuannya. Dia berbahaya. Berbahaya untuk masyarakat. Gunilan juga ya, di daerahnya. Waktu Pak Madini dan lawan-kawan, jatuhnya di daerah yang baik-baik, gitu kan. Kalau misalkan ke daerah komplit, bagaimana nasib mereka? Nah, gitu. Karena tidak tahu nih daerah. Yang penting terbang aja, gitu kan. Yang penting terbang aja. Kan mereka juga nggak tahu. Sampai nggak tahu apa jenis pekerjaannya. Ya. Sampai nggak tahu jenis pekerjaannya. Ini adalah PR dari pemerintah. Jangan sampai orang bekerja tidak tahu jenis pekerjaannya. Ya. Apalagi tadi kan mendengar juga beberapa statement atau pernyataan dari Pak Emad dan juga kawan-kawan ya. Salah satu alasan mengapa mereka pergi ke NTT ini adalah, apa Pak? Gaji ya. Upah di Purwakarta yang memang seminimal itu. Iya, dalam bahasa nasiap itu. Oke. Terakhir dari Pak Ustad, mungkin Pak Ustad. Saya berharap pemerintah Kabupaten Purwakarta bisa mensinergikan antara tadi semua. Nah, agar kalau misalkan gotong royong kan jadi mudah, lebih mudah. Bazna saja dengan kesendirian, itu kan mampu. Apalagi kalau misalkan gotong royong, akan lebih mudah. Jangan sampai ini malah kerja sendiri-sendiri jadi susah. Susah sendiri. Akhirnya yang jadi korban masyarakat, susah, rakyatnya jadi susah. Nah, intinya coba Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah daerahnya dalam hal ini bupati. Purwakarta tentunya harus bisa mensinergikan. Mensinergikan. Tadi yang disebut oleh Pak Ketua Baznas, Pak Safaruddin, guru saya juga. Agar bisa mensinergikan, agar lebih mudah ke depannya. Ketika ada masalah seperti kemarin. Oke, baik. Hathur Nuhun, Pak Ustaz, Hathur Nuhun, Pak Safaruddin, dan juga Pak Emad, dan kawan-kawan tadi yang juga sudah hadir ke Studio Cipta TV. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Wa'afiat ya, Pak. Amin. Ya, Allah irba amin. Baik, pemirsa, terima kasih. Rupanya cakap-cakap pada malam hari ini telah berakhir. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dan juga untuk selalu menggunakan masker. Saya dan segenap tim pamit undur duit. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa. Cipta TV, selalu di hati. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.